Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Hampir diamputasi karena tumor Kisah gadis pemain voli ini bikin miris Sahabat sejuta kisah Kisah pilu dialami oleh seorang gadis asal Riau yang menderita tumor di kakinya Rizka Ramadila Gadis yang jadi atlet voli andalan di sekolahnya ini harus menerima kenyataan pahit Tidak bisa bermain voli lagi Rizka dirinya divonis menderita tumor Tumor itu berawa saat dia bermain voli di halaman sekolahnya Di salah satu SMA di kampar kiri Riau Pada pertengahan tahun lalu Saat itu ia terjatuh dan lututnya membentur lantai lapangan Beberapa bulan setelah kejadian Rizka mulai merasakan sakit di lututnya Bahkan kini ia tak kuat berdiri karena lutut sebelah kanannya memengkak Tumor ganas itu kini tumbuh besar melebihi ukuran kepalanya Bahkan kakinya terancam diamputasi Perjuangan dan kisah pilu Rizka Rizka untuk sembuh dari tumor Menyita perhatian banyak pihak Mulai dari persatuan bola voli seluruh Indonesia Hingga pemain timnas voli Indonesia Berikut kisahnya Melansir dari liputan6.com Rizka tak langsung menceritakan Kejadian saat ia jatuh kepada orang tuanya Orang tua Rizka baru tahu Saat lututnya mulai bengkak Dan Rizka mengeluh kesakitan Sering mengeluh sakit dan ngilu di bagian lututnya Ia akhirnya dibawa ke tukang urut oleh ibunya Menurut setukang urut Lutut Rizka akan sembuh dalam hitungan hari Namun Benjolan di lututnya tidak mengecil Dan makin sakit ketika diinjakan Ia sempat dibawa ke tukang urut Untuk kedua kalinya Namun hasilnya tetap sama Kesembuhan yang ditunggunya tak kunjung datang Bahkan akhirnya ia tak bisa bersekolah lagi Dan hanya bisa terbaring di tempat tidur Tak tega dengan kondisi sang anak Orang tua Rizka lantas membawanya Untuk berubat ke rumah sakit Ia dibawa berubat ke rumah sakit prima di Pekanbaru Setelah lututnya dirongsen dan menjalani serangkaian pemeriksaan oleh dokter Ia pun difonis menderita tumor Yang bersarang di lututnya Bahkan berdasarkan pemeriksaan dokter di RSUD Tumor di lutut Rizka sudah harus diangkat Salah satu jalannya adalah Amputasi dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah Berasal dari keluarga tak berada Orang tua Rizka memutuskan untuk pulang Dokter sempat menyarankan Agar Rizka dibawa untuk berubat ke Jakarta Melangsir dari Kitabisa Menurut dokter biaya untuk berubat ke Jakarta Mencapai 450 juta Jumlah itu diluar obat Perawatan Ataupun biaya menginap di rumah sakit Selama dilawat di ibu kota Selama berubat di rumah sakit Keluarga Rizka dibiayai oleh BPJS Namun jika harus operasi untuk mengangkat tumornya ini Ia tak tahu apakah biayanya bisa ditanggung juga Sejak menderita tumor ganas beberapa bulan lalu Memang ada beberapa instasi yang datang ke rumahnya Untuk membantunya berubat Namun semuanya jauh dari kata cukup Saat ini harapan Rizka hanya satu Bisa sembuh tanpa amputasi Ia juga ingin bisa kembali beraktifitas Dan bermain volley seperti sebelum ia jatuh sakit Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!